Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nurfina Mawadah NIM 4401418003 Dari Pendidikan Biologi A 2018 Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas Praktikum mengenai sifat pada manusia yang diturunkan oleh alil ganda Tujuan dari praktikum ini yaitu Pertama, mengenal beberapa sifat turunan pada manusia yang ditentukan oleh alil ganda Kemudian, mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas Dan yang terakhir, yaitu mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen ruas jari tangan yang kedua pada populasi kelas Namun sebelumnya, apa itu alil ganda? Yup, yaitu ketika suatu gen memiliki lebih dari satu alil dalam satu lokus Nah, pada alil inilah yang akan muncul beberapa sifat yang kita sebut sebagai multiple alilism Jadi, pewarisan alil ganda adalah pewarisan suatu sifat atau character yang melibatkan lebih dari dua alil Nah, umumnya gen untuk suatu sifat itu terdiri dari dua alil saja ya Pada kebanyakan kasus, ada yang satu dominan dan juga resesif Nah, pada praktik kali ini, saya akan mencoba membahas aplikasinya Contoh sifat yang diturunkan atau diekspresikan dari adanya alil ganda yaitu Ada golongan darah sistem ABO dan juga ada rambut pada segmen digitalis kedua pada jari tangan manusia Jadi, kedua sifat tadi itu diatur lebih dari satu alil Bagian pertama, ada pewarisan alil ganda yang dapat ditentukan pada golongan darah sistem ABO Yang mana diatur oleh gen-gen berupa IA, IB, dan juga I Yang ketiganya dapat membentuk 4 macam golongan darah dalam sistem ABO Nah, kalau di lab, kita itu akan mengujinya dengan menggunakan berat lanjat Dan akan melihat apa golongan darah kita Namun, karena ini praktikum jarak jauh Maka nanti saya hanya menentukan golongan darah saya Sudah pernah dites terakhir kali saat SMA Kemudian data digabung satu kelas dan dilihat presentasinya Jadi dulu saat dites, itu ditusuk pakai alat yang bentuknya seperti bulpen Tapi besar Namun ada juga yang bentuknya kecil seperti jarum Jadi seperti ini Agar tidak salah paham, jarum kecilnya itu yang disebut blood lancet Sementara yang bentuknya seperti pena, itulah lancing pen Jadi memang bisa sih langsung menggunakan blood lancet jika lancing pen tidak tersedia Namun, pada praktik kedokteran Lancing pen ini wajib digunakan sebagai alatnya Supaya apa? Yaitu bisa meminimalisir penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui darah You know lah Safe day is number one priority Selain itu, ada juga semacam serum Yang digunakan untuk mengtes tipe golongan darah Nah, apasajakah serum itu? Baik, jadi ada serum anti A, serum anti B, dan yang terakhir ada serum anti D Atau disebut sebagai anti Rho Pertama, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan darah itu mempunyai golongan A, B, O, dan AB Jadi, butuh penelitian beberapa tahun untuk mengidentifikasi golongan darah Tapi, kini kita tahu apa saja yang menyebabkan golongan darah tiap orang itu berbeda Bagian-bagian darah itu ada sel darah merah Ada sel darah putih Ada platelet atau trombosit Dan juga ada plasma Nah, setiap komponen itu punya peran tersendiri Tapi, sel darah merah atau aritrosit inilah Tokoh yang paling penting dalam penggolongan tipe darah yang kita miliki Sel darah merah itu punya protein yang menyelubungi permukaan selnya Yang dinamakan sebagai Yep, antigen Ada atau tidaknya antigen ini akan menentukan jenis darah kita Golongan darah A itu hanya memiliki antigen A Kemudian, tipe B hanya memiliki antigen B Ada juga tipe AB itu memiliki kedua antigen tersebut Dan ada golongan darah O yang tidak memiliki keduanya Resus adalah salah satu dari dua sistem golongan darah yang paling penting setelah golongan darah ABO Jadi, sel darah merah itu mengandung antigen lain yang bernama protein RHD Nah, jika sel darah merah mempunyai protein RHD Maka golongan darah tersebut itu positif Dan jika tidak ada, maka disebut negatif Pada saat yang sama, seseorang juga memiliki antibody Yang dapat bergabung dengan aritrosit dengan golongan darah yang salah Sehingga akan terjadi penggumpalan darah Namun, khusus untuk golongan darah O Sekali lagi, aritrositnya itu tidak memiliki antigen A maupun antigen B Sehingga, aritrosit tidak bisa digumpalkan oleh antibody anti-A dan juga anti-B Karena aritrosit tidak memiliki antigen yang cocok dengan antigen tersebut Pada gambar berikut menunjukkan bahwa Dalam data kelas memiliki presentase golongan darah yang berbeda Pada masing-masing probandus Golongan darah yang paling banyak dimiliki oleh probandus kelas Yaitu golongan darah O Dengan presentase sebanyak 41,7% Selanjutnya disusul oleh probandus Yang bergolongan darah A Sedangkan terbanyak ketiga golongan darah yang dimiliki oleh probandus Adalah golongan darah B Dan untuk golongan darah AB Merupakan jenis golongan darah yang paling sedikit Yang dimiliki oleh probandus Terbukti dari tabel kelas Yang menunjukkan bahwa jumlah probandus Yang memiliki golongan darah AB Itu hanya satu orang Atau sekitar 4,2% saja You see this This is an age line Hermione Saya lanjut ya Kemudian ada pewarisan alel ganda Yang dapat kita lihat pada ada tidaknya rambut Pada segmen kedua dari segmen digitalis jeri Nah pada gambar Di bagian yang ditunjuk itu Biasanya tumbuh rambut Atau tidak sama sekali Dan ada juga rambut yang hanya tumbuh di sebagian jeri Biasanya tangan kanan dan kiri itu sama Nah pada percobaan ini Saya menggunakan Jari Tangan kiri saya Dan dapat teramati Bahwa ternyata ada rambut pada ruas kedua jari telunjuk Jari tengah Jari manis Dan jari kelingking Sehingga saya dapat menentukan genotipnya Yaitu H1 dan H1 Berdasarkan tabel seri alel ganda berikut ini Jadi seperti ini Alel ganda itu ditimbulkan Karena adanya peristiwa mutasi gen Yang mana Gen yang dapat berubah menjadi bentuk-bentuk alternatif Oleh proses mutasi Pada data kelas Hasilnya pun sama Yaitu Semua anggota kelas itu memiliki genotip H1-H1 Nah dari Percobaan dan juga pengamatan yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa Pertama Beberapa sifat Yang diturunkan oleh alel ganda Yaitu ada golongan darah ABO Yang ditentukan oleh 3 alel Yaitu IA IB Dan I Dan Ada tumbuhnya rambut Pada segmen digitalis kedua Yang diturunkan oleh seri alel ganda Berdasarkan urutan dominansinya Yaitu H1 lebih besar dari H2 H2 lebih besar dari H3 H3 lebih besar dari H4 Dan H4 itu lebih besar dari H5 Kemudian Distribusi golongan darah sistem ABO Pada kelas 1 pendidikan biologi Dari yang terbanyak adalah Golongan darah O Dengan presentase 41,7% Disusul golongan darah A Kemudian golongan darah B Dan yang terakhir Paling sedikit Yaitu golongan darah AB Dengan presentase 4,2% Kemudian Frekuensi sifat Tumbuhnya rambut Pada segmen digitalis kedua Pada tangan kiri Bahwa semua Anggota kelas itu Memiliki Genotip H1 Terakhir Ada catatan kaki Yang mana saya tambahkan Agar Tidak ada dusta Di antara kita Demikian Salah satu Video praktikum Genetika Saya mohon maaf Terima kasih Selamat menikmati Tidak ada